Hai Sobat Info Kira-kira nih guys, apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata kecanduan? Ya istilah tersebut memang seringkali dikaitkan dengan hal yang negatif bukan? Seperti narkoba dan nikotin. Masalah kecanduan yang lebih ringan meliputi kecanduan kopi, minuman beralkohol, dan lain-lain. Nah selain itu nih guys, menurut Center on Addiction, kecanduan adalah sebuah gangguan yang bisa mempengaruhi tubuh dan pikiran kita. Kita jadi menginginkan sesuatu secara berlebihan dan terkadang tidak terkontrol. Bukan melulu hal yang bersifat fisik, melainkan juga psikologis. Ya memang semua hal bisa menjadi candu untuk setiap orang. Namun ternyata ada sejumlah kasus kecanduan yang bisa dibilang aneh, mengerikan, dan bahkan tidak wajar. Nah kira-kira apa saja? So kalau penasaran ya langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Batu Bata Pernah gak sih kamu mendengar kasus kecanduan yang satu ini? Nah ternyata pada tahun 2015 lalu, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan balita asal Serang, Banten yang gemar sekali menyantap batu bata. Balita bernama Nawasi itu memang masih makan nasi, bubur, dan makanan lain seperti anak kecil pada umumnya. Namun percaya atau tidak, ternyata di sela-selanya ia suka mengambil remahan batu bata di sekitar rumahnya. Ketika kakak dan orang tuanya melarang, balita itu pun menangis kencang. Keluarganya mengaku bahwa Nawasi telah mengalami kecanduan itu sejak berusia satu tahun. Alhasil nih guys, perutnya buncit karena kekurangan gizi dan buang air besarnya pun tidak lancar. Minum urin Nah beberapa tahun lalu nih guys, ternyata urin sempat loh dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari cerawat hingga kanker. Metode tersebut dinamakan Europagia. Sayangnya nih guys, tidak ada bukti medis yang nyata apakah metode ini aman atau tidak. Namun faktanya, pada tahun 2012 lalu, seorang perempuan asal Colorado, Amerika Serikat mengaku bahwa dirinya tidak bisa berhenti meminum urinnya sendiri loh guys. Yup, namanya Carrie. Perempuan itu mengatakan bahwa cairan tubuh tersebut terasa seperti air biasa atau air minum pada umumnya di mulutnya sendiri. Nah selain diminum nih guys, ternyata Carrie juga membersihkan mata, gigi, dan hidungnya dengan urinnya. Aduh, gimana nih guys menurut kamu tentang kecanduan yang satu ini? Darah Manusia Kamu bisa loh guys menyebut perempuan yang satu ini vampir di dunia nyata. Pasalnya, seorang perempuan asal Inggris ini yang bernama Michelle memiliki kecanduan meminum darah manusia selama bertahun-tahun. Saat berada dalam acara TV My Strange Addiction di TLC, dirinya mengungkapkan bahwa ia merasakan keinginan seperti orang yang kecanduan merokok. Ia minum darah sambil membaca, beristirahat, bahkan melukis. Dirinya merasakan seperti sedang demam dan minum minuman hangat saja. Hmm, gimana nih guys menurut kamu? Ate gak sih? Namun kamu harus tahu nih guys, karena sulit mendapatkan darah manusia, ia pun seringkali menggantinya dengan darah babi dan hewan lainnya. Ia juga tidak akan menggigit setiap orang yang ditemuinya loh guys. Ia mengaku mendapatkan darah itu secara legal ya. Namun jangan coba-coba ikut melakukannya. Minum darah ternyata bisa sangat berbahaya, karena kita tidak tahu parasit, virus, dan bibit penyakit apa yang ada di dalamnya. Menarik rambut sendiri Rambut yang dijambak dan dicabut memang menyebabkan rasa sakit kan guys? Namun percayakah kamu? Jika ada orang yang menyukai sensasi menyengat tersebut? Nah, kebiasaan ini bernama trichotillomania atau disingkat RIC dalam dunia fisikologi. Dilansir dari Fisikom nih guys, RIC adalah gangguan mental yang masuk ke dalam Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Penderitanya akan mendapatkan dorongan untuk menarik semua rambut pada tubuhnya, termasuk alis, bulu mata, dan rambut di area lain. Nah, pada umumnya nih guys, mereka melakukan hal ini ketika sedang gelisah, stres, tertekan, atau bosan. Operasi Plastik Kamu tentu pernah dong mendengar kasus yang satu ini? Yap, operasi plastik memang bisa menyebabkan kecanduan pada sebagian orang yang melakukannya. Hal ini terjadi karena ia terus merasa tidak puas dengan hasil operasi yang didapatkannya. Alhasil nih guys, ia terus melakukan prosedur tersebut sampai merasa puas. Nyatanya, efek yang terjadi pun seringkali berkebalikan. Semakin sering orang melakukan operasi plastik, maka semakin rusak pula jaringan kulitnya. Gambaran wajah ideal yang didambakan pun akhirnya tidak bisa tercapai. Dan dari kasus ini tentu sudah banyak korban ya nih guys. Menghirup aroma bensin Yap, bensin memang memiliki aroma khas yang enak untuk dihirup nih guys. Menurut laman Discover Magazine, bensin adalah zat yang berperan besar dalam memberikan aroma pada bensin. So, it's okay kalau kamu hanya menghirupnya satu kali. Nah, yang bermasalah adalah ketika seseorang secara khusus membeli bensin hanya untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Bahkan nih guys, sejumlah orang menuangkan bensin itu ke selembar handuk dan menempelkannya di hidung. Nah, masalahnya praktik ini sangatlah berbahaya. Kamu harus tahu bahwa zat dalam bensin bersifat karsinogen yaitu dapat menyebabkan kanker. Tato dan tindikan Tato dan tindikan termasuk ke dalam salah satu kategori karena keduanya tergolong modifikasi tubuh ya guys. Study dari Pew Research Center mengatakan bahwa praktik tersebut memang bisa membuat seseorang kecanduan. Lalu kira-kira apa alasannya ya? Nah, menurut penelitian tersebut, ketika tubuh merasakan sakit, otak kita mengeluarkan endorfin, hormon yang menimbulkan perasaan bahagia. Nah, sensasi itulah yang banyak dicari oleh orang yang kecanduan tato dan tindikan. Selain itu nih guys, keduanya juga bisa menjadi cara untuk mengekspresikan diri. Hmm, gimana nih guys menurut kamu tentang candu yang satu ini? Media Sosial Masalah kecanduan pada media sosial nih guys memang tidak bisa disepelekan lagi. Karena menurut data dari Addiction Center, setidaknya nih 10% pengguna tidak bisa lepas darinya. Fenomena ini ditandai dengan dorongan kuat untuk selalu terhubung dan menganggap bahwa medsos sebagai bagian terpenting dalam hidupnya. Kamu juga harus tahu nih, orang yang kecanduan media sosial juga seringkali terobsesi dengan angka yang ia peroleh. Mulai dari jumlah like, followers, retweet, share, dan lain-lain. Nah, kira-kira nih guys apakah kamu termasuk dalam 10% tersebut? Olahraga Olahraga memang seharusnya menyehatkan fisik dan psikis kita nih guys. Namun, sebagian orang justru ketakihan berolahraga hingga manfaat tersebut berubah menjadi masalah. Lalu kira-kira kenapa ya seseorang bisa mengalaminya? Nah, ternyata dilansir dari headline, berolahraga bisa mengeluarkan dopamin dan endorfin yang memicu perasaan senang pada otak kita. Seseorang yang kecanduan pada umumnya ingin mengejar perasaan tersebut. Nah, ada pula nih yang kecanduan olahraga karena ia ingin untuk sehat yang berlebihan atau pandangan tentang tubuh ideal yang berlebihan. Abu Manusia Kasus kecanduan terakhir yang akan membuat kamu tercengang adalah kecanduan Abu Manusia. Seorang perempuan asal Inggris mengaku bahwa ia terobsesi dengan Abu bekas pembakeran tubuh suaminya yang telah meninggal dunia. Nah, ketika diwawancarai oleh acara My Strain Edition di channel TLC, ia mengatakan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan untuk mengurangi rasa sedih dan kehilangan yang telah dihadapi. Tapi, bukan hanya memakannya saja nih guys, ia pun membawa Abu tersebut kemanapun ia pergi. Hmm, gimana menurut kamu guys mengenai candu yang satu ini? So, itu tadi adalah beberapa kasus kecanduan yang paling aneh sekaligus mengerikan yang pernah ada. Nah, kira-kira nih guys, apakah kamu pernah mengetahui atau menemukan candu lainnya yang mengerikan juga berbahaya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga ya untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!